Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dimaklumi, kodenya itu aja. Prabowo dan Ridwan Kamil mendadak kompak memberikan sinyal khusus. Di mana Ridwan Kamil memberikan tanda atau kode keras akan adanya berita baru tentang dirinya pada pekan depan. Sementara Prabowo, secara terang-terangannya menyebut Ridwan Kamil cocok menjadi baca wapres. Kode keras dari Ridwan Kamil itu disampaikan setelah ia purna tugas sebagai gubernur Jawa Barat, Rabu, 6 September 2023. Di tengah santernya kabar bahwa ia akan dipinang menjadi cawapres, ia mendadak melemparkan kode soal breaking news. Namun sayangnya tak ada penjelasan secara lengkap mengenai kode breaking news itu. Tetapi publik banyak yang mengaitkan dengan langkah politik Ridwan Kamil jelang pemilu 2024. Sementara itu, Prabowo juga turut memberikan sinyal setelah melakukan pertemuan dengan Yanni Wahid. Pada Rabu, 6 September 2023, Prabowo menyebut tiga nama yang cocok dijadikan sebagai baca wapresnya. Salah satunya ia pun menyebutkan nama Ridwan Kamil. Penyebutan nama Ridwan Kamil menjadi istimewa, karena selama menjadi gubernur Jawa Barat telah menorehkan banyak prestasi dan penghargaan. Setidaknya sudah ada 541 penghargaan yang diraih Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!